Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Azura Tutorial Selamat datang di channel Azura Tutorial teman-teman Baik teman-teman video kali ini kita akan mereview Tipe motor Honda Beat yang paling terendah ya Di depan kita sudah ada motor Honda Beat tersebut Warna hitam, hitam merah ya Nah saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Dan semoga teman-teman yang lagi menonton video ini Dan yang di luar sana pun dalam keadaan sehat semua Dan dimurahkan risikinya Amin amin ya rabbal amin Nah teman-teman di depan ini adalah motor Honda Beat tipe Beat CBS Jadi ini adalah tipe yang paling terendah Yang tipe tertinggi ada Beat CBS ISS yang tipe Deluxe ya Yang ada tulisan Beat timbulnya Dan kalau disini ini adalah Honda Beat yang tipe terendah Tipe Beat CBS saja Tanpa ada ISS Disini ada warna hitam Strippingnya warna merah seperti ini ya Di bagian depan ada tulisan Beat Di bagian belakang pun sama Nah teman-teman sebelum saya review Honda Beat ini Saya akan kasih tahu ke teman-teman semua Berapa sih harga Honda Beat tipe CBS Yang tipe terendah warna hitam merah ini Ini adalah OTR Bandar Lampung ya Langsung saja kebetulan saya sudah membawa brosurnya teman-teman Nah ini dia brosurnya Ini brosur bulan November ya Nah untuk motor Beat itu ada di bagian atas sendiri Teman-teman disini Kalau teman-teman main ke dealer ke Bandar Lampung ya Di TDM Pramuka Di Jalan Pramuka nomor 1 Raja Basah Bandar Lampung Nah disini untuk motor Beat ada di bagian paling atas sendiri Ada Beat Sporty CBS Dengan harga Rp18.480.500 Kemudian untuk New Beat Sporty CBS ISS Itu di Rp19.166.000 Nah ini untuk cash ya teman-teman Untuk kredit Teman-teman bisa lihat brosurnya DP mulai dari Rp2.000.000 sampai dengan Rp6.000.000 Ini kalau DP normal ya Belum dengan promo Biasanya kalau ada promo Bisa berubah DP-nya teman-teman Nah untuk yang paling termahal Itu ada di Beat Sporty Deluxe ya CBS ISS Blaster Nah harganya itu sampai dengan Rp19.828.500 Nah ini kalau misalkan Yang ada karpetnya gitu ya CBS ISS yang Deluxe Yang ada karpetnya itu harganya di Rp19.828.000 Nah kurang lebih seperti itu Yang Beat tipe yang itu Yang di tengah itu ya Itu warna brown Tapi itu tipe yang CBS ISS yang Deluxe biasa Bukan yang ada karpetnya Kalau yang ada karpetnya Blaster Itu ada aksesoris tambahannya Itu yang harganya tadi Lebih mahal ya Rp19.828.000 Nah ini adalah tipe yang terendah Yaitu di Rp18.480.000 Nah ini teman-teman Untuk stoknya Di Tdm Pramuka Hari ini tinggal satu Yang ada di sana Ini stok Honda Beat Kita coba lihat ya Honda Beat itu ada apa stoknya Di sini ada Deluxe ya Deluxe warna hitam Beat Deluxe warna hitam Dope Terus Blaster Blaster itu yang saya maksud Ada ini ya teman-teman Ada karpetnya Nah ini dia Ada cover seperti ini Variasi Dan juga ada Karpetnya Itu yang tipe Blaster Harganya tadi Rp19.828.000 Juga Rp19.000.000 Juga Rp19.000.000 Juga Rp19.000.000 Rp19.000.000 Rp19.000.000.000 Motor Vario 160 Rp19.000.000.000 Peminatnya banyak banget Kenapa peminatnya banyak banget Saya bilang begitu Kenapa Karena memang Untuk Honda Beat ini Sempat terjadi Inden banyak banget Inden itu dalam artian Peminatnya lebih banyak Dibandingkan stoknya Stoknya gak ada Peminatnya banyak Jadi Motornya harus inden Tetapi Juga banyak banget Yang mengeluhkan Kalau motor ini tuh gak ada Tenaganya Dibandingkan dengan Motor Honda Beat yang sebelumnya Nah Informasi juga Untuk teman-teman Untuk tipe motor Honda Beat Yang terbaru sekarang ini Itu memang tenaganya Kalau dibandingkan Dengan Beat yang lama Memang kalah Ini tenaganya lebih Berkurang Dibandingkan Beat yang lama Karena Mesinnya pun Berbeda Untuk Beat yang terbaru sekarang Itu mesinnya Speknya sudah berbeda Pistonnya lebih kecil Dan powernya Otomatis akan Lebih kecil Teman-teman Kalau dibandingkan Dengan Beat yang lama ya Karena Tipe mesin motor ini Itu sama dengan Yang sekarang Scoopy Genio Karena basic Mesin yang terbaru sekarang Nah Sekarang kita akan Mereview Honda Beat Tipe CBS Warna hitam Dan juga Striping merah Nah Di bagian depan Tidak ada perubahan Di bagian depan sini Ada Visor Tapi Bukan visor yang keatas ya Ini Nyatu dengan cover Oh enggak Beda Ini Terpisah Covernya ini Menutupi bagian spirometer Disini ya Disini ada Bautnya Untuk melepas Dan juga disini Ada penguncinya Nah Ini terpisah Dengan cover handle Bagian depan Tapi Sama-sama Warna hitam Mengkilap disini Nah Turun di bagian depan Disini ada Cover plat Cover dudukan plat Saya nyebutnya ya Disini bentuknya Seperti segitiga Mengeruncing Gini ya Dan disini ada Dudukan cover platnya Nah Turun ke bawah lagi Disini ada lampu Lampunya sudah Full LED Untuk lampu utamanya Tetapi Untuk sen kanan kirinya Masih menggunakan Bohlam Disini teman-teman bisa lihat Bohlamnya warna kuning ya Kalau lampu utamanya Sudah menggunakan Tipe LED Bodinya Warna hitam Disini Nah disini Ada lakukan Seperti ini teman-teman Kemudian ditarik lagi Dan ada Lampunya Berikut dengan Lampu sen Nah disini Berbentuk Seperti huruf M Ya Ada lakukan disini Mengikuti Lakukan si lampunya Lampu depannya Kemudian Bentuk sparkboardnya Seperti ini Disini Yang tipe CBS Ya Ada tulisan Kombi brake Di sebelah kiri Sebelah kiri motor ya Nah kemudian Turun ke bawah Untuk sok belak Sok depan Ini masih menggunakan Teleskopik Tipe biasa ya Warnanya Hitam dop Untuk soknya Kemudian Piringan cakramnya Seperti ini Masih bulat Seperti biasa Nah Untuk pengaremannya Masih menggunakan Single piston Kaliper ya Kalipernya single piston Merek Apa nih Nissin Merek Nissin Kemudian selang remnya Masih menggunakan Selang rem yang tebel Masih gede ya Berbeda dengan Scoopy yang sudah Menggunakan Tipe low expansion Jadi yang Udah kecil Diameternya Nah Untuk peleknya Seperti ini Ini Bannya sudah tubeless ya Untuk merek Peleknya Dia menggunakan Apa nih Adakah Mereknya disini Oh sepertinya Tidak ada Teman-teman Peleknya Palang seperti ini Ada segitiga ya Kemudian ada kotak Dan kemudian ada segitiga lagi Seperti ini Oke Nah untuk ukuran Bannya tidak ada Yang berubah Disini Masih menggunakan Ukuran 80 per 90 Strip 14 Lebarnya 80 Tingginya 90% Dari 80 Dan 14 ini adalah Diameter Lebarnya Diameter ini ya Kemudian Disini juga sama Soknya Sama dengan bagian Sebelah Kirinya ya Nah kita ke belakang Kesampingnya Disini Kita lihat Untuk Bodinya Bodinya disini Ada warna Merah Berpaduan Dengan warna Hitam Tulisan Bit Dan juga ada Warna Silvernya Di ujung Huruf A Dan T Dan ada Warna Putih Garis disini Narik Membesar Kesini Kemudian Ada garis Merah Disini Dan juga Ada silver Ke arah Sini Nah seperti ini Untuk bagian Depannya Untuk sayapnya Lakukannya Seperti ini Teman-teman Nah tidak ada Berubahan Memang Kondisi Bagian Cover body Masih sama Seperti yang Beat-beat Sebelumnya Beat-beat Yang tipe ini Kalau yang sebelumnya Sudah berubah Pasti Nah Kemudian Kita naik Ke bagian Spirometer Disini Spirometernya Seperti ini Sudah Semi Digital Jadi Untuk Bensin Untuk Indikator-indikatornya Sudah digital Semua Dan disini Masih menggunakan Analog Untuk Odometernya Kecepatannya Kecepatannya Masih menggunakan Analog Nah Geser ke sebelah kanan Dulu Disini Ada Handle rem Ini adalah Bagian rem depan Kemudian disini Ada penampung Minyak rem Bagian depan Dan disini Ada Tombol Stutter Nah Untuk Menghidupkan Motor ini Itu Harus Menggunakan Rem depannya Ditekan Baru bisa Dipencet Tombol Stutternya Dan Mesin akan hidup Ini terbiasa kita coba Karena kunci kontaknya Tidak ada ya teman-teman Nah Kemudian Di bagian sebelah kiri Disini Ada Tombol Tombol lampu Lampu depan Ini jarak jauh Dan jarak dekat Seperti ini Ada Tombol klakson Dan kemudian Ada Tombol sen ke kanan Dan ke kiri Nah Kemudian Disini Ada Handle rem Ini Handle rem ini Untuk rem sebelah Kiri ya Atau rem belakang Kemudian Disini Adalah Breaklock system Untuk mengunci Ketika teman-teman Berada di posisi Tanjakan Mau parkir ya Biar gak Gelundung ke bawah Biar rodanya Tetap Ngunci Yang belakang Jadi Tidak bergeser Motornya Nah Tipe CBS itu Kenapa sih Disebut dengan Tipe Beat CBS Nah Tipe CBS itu Teman-teman gini Jadi Ketika teman-teman Ngerem Belakang Maka Rem depan Akan Ikut ngerem Jadi Hitungannya adalah Yang belakang Itu ngerem 70% Yang depan Adalah 30% Teman-teman bisa Lihat dan Perhatikan ya Ini saya tekan Rem belakangnya Dan teman-teman Perhatikan Rem depannya Maka akan Bergerak Nah Teman-teman bisa Lihat Ini Rem depannya Ikut ngerem Dan bergerak Nah Ininya Bergerak Karena ketarik Dengan rem belakang Makanya itu Dicebut dengan Sistem rem CBS Makanya disebut dengan Beat CBS Nah itu untuk Fungsi CBS nya Nah Untuk kunci kontak Masih menggunakan Kunci mekanis Seperti ini Dan untuk Mengunci joknya Tinggal pencet aja Sudah Seperti Punyanya Vario 125 ya Jadi Gak perlu Colok lagi Dari belakang Kemudian Disini ada Tulisan Honda Dan disini ada Cantolan barang Kalau teman-teman Mau beli-beli apa Cantol disini Sangat mudah Kemudian ada kantongnya Sebelah kiri Lebih besar Bisa masuk Botol minum Dan juga Di sebelah sini Kecil Bisa untuk Naruh barang-barang kecil Di bagian sini Ada informasi Untuk Ukuran tekanan Angin ban Bagian depan Bagian belakang Dan juga Sendiri Ataupun Boncengan Terus Ada informasi Gantungan ini Ukuran maksimalnya Adalah 1,5 Kilogram Jadi 1,5 kilo Untuk gantungannya Nah Kemudian Di bagian sini Ini ada Step floor Di kotak ini Itu ada Baterainya Jadi Misalkan Baterainya Lobet Atau Bermasalah Ada di bagian sini Untuk baterainya Oke Buka baut Dua ini Nah Kemudian Ke bagian belakang Disini ada Body Ini bagian belakang Sebelah kanan Bodinya seperti ini Tampilannya teman-teman Nih Disini Ada tulisan Honda Beat Beat aja Maksud saya Ada tulisan Beat Terus ada tulisan Compact Sportmatic Nah Ada perpaduan Warna merah Garis kesini Dan putus-putus Kemudian Ada warna putih Dan juga Warna silver Garis-garis Seperti ini Nah Masuk banget ya Dengan warna hitam Bodinya Untuk warna ini Mantap Nah Di bagian bawah sini Untuk penampilan knellpotnya Seperti ini Ini adalah cover knellpotnya Ada dua bau Di sini Baut L5 ya Di atas Dan di bagian belakang Kemudian di sini Untuk Oli mesin Mengisi olis mesin Melalui sini Dan di sini Untuk bagian mesinnya Bagian mesinnya Terlihat Lebih kecil Dibandingkan dengan Motor beat Yang tahun sebelumnya Nah itu Kenapa Karena Apa namanya Tenaganya Berkurang Kalau misalkan Dibandingkan dengan Beat yang lama Karena memang Secara spek Spesifikasi Memang jauh berbeda Nah Untuk roda belakang Seperti ini Teman-teman Roda belakangnya Motifnya sama Kembangannya Merknya juga sama Dengan depan Federal Dan untuk ukuran Bannya Lebih besar Yang pasti Yaitu 90x90 Strip 14 Jadi Lebarnya 90 90 juga Tingginya 90% dari 90 Untuk 14 adalah Diameternya Di sini sudah Menggunakan Ban tubeless Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Sering-sering bocor Bannya ya Jadi sudah Menggunakan tubeless Lebih aman Nah Berikutnya adalah Di bagian lampu belakang Lampu belakangnya Seperti ini Ada Tampak warna merah Di sini Dan juga ada Bohlamnya Di sebelah kiri dan kanan Itu untuk Sennya ya Bohlamnya warna kuning Dan untuk Remnya Ini masih menggunakan Bohlam juga Belum menggunakan LED Di bagian bawah Lampu rem Ada lampu senja Di sini Fungsinya untuk Menerangi Plat ya Plat nomor Jadi biar terlihat Di sini ada Dudukan plat Untuk Tempatnya Si plat Plat nomor nanti Plat motornya Kemudian bentuk Spopornya Seperti ini Ke belakang Nah Ini untuk bagian Sebelah kanan Jadi kita Bergeser Ke bagian Sebelah kiri Nah Di sini ada Sockbacker Bagian belakang Sockbackernya Kalau saya ukur Pairnya ini Sekitar Satu jengkal Di sini teman-teman Satu jengkal Jari saya Tangan saya Nah ini Masih single shock Dan juga Di sini ada Sensor speed Untuk mengukur Kecepatan yang Di speedometer Jadi mengukurnya Dari putaran roda belakang Kemudian ada Filter udara Di sini Ada tulisan ESP Enhanced Smart Power Artinya ya Atau kepanjangannya Kemudian Di sini Untuk bagian CVT Masih menggunakan Engkol Atau kickstarter Karena Di motorboat ini Masih diperlukan Kickstarter ya Tapi kalau di motor-motor Vario yang sekarang Dia sudah tidak Menggunakan kickstarter lagi Nah Di bagian Sebelah kiri Itu sama aja Untuk bodinya Dari sebelah kanan Tadi ya Seperti ini Ada tulisan Beat Dan juga Ada Tulisan Compact Compact Support Matic Ya Oke Sampai di sini aja Review kali ini Teman-teman Untuk Honda Beat Tipe CBS Ini adalah tipe yang terendah Di sini Ada Dua warna Kalau saya tidak salah Ada warna hitam Dan juga ada warna Biru Teman-teman Nah Ini aja Sekian saja Untuk review Honda Beat Kali ini Kalau misalkan teman-teman Di area Bandar Lampung Ingin cari motor Silahkan Komentar di bawah ini Dan juga Kalau teman-teman Mau Langsung KWA saya Bisa DM Ke alarm motor Lampung Insya Allah Saya bantu Carikan stoknya Ada di mana Sekian dari saya Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara Klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye